Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Muhammad Afsal Mahfuz mengunjungi rumah sakit Bayangkarah Hugu Geng Iman Santoso Sulbar. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi, sekaligus mengecek fasilitas dan pelayanan di rumah sakit yang baru beroperasi pada Mei 2018 tersebut. Selasa siang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Muhammad Afsal Mahfuz menyambangi rumah sakit Bayangkarah Hugu Geng Iman Santoso Sulbar. Kedatangan perwakilan rakyat ini disambut langsung oleh Kapolda Sulbar, Brigjen Paul Baharudin Jafar, beserta jajarannya dan pihak rumah sakit. Kunjungan ini sendiri merupakan bentuk silaturahmi, sekaligus mengecek fasilitas dan pelayanan di rumah sakit yang baru beroperasi pada Mei 2018 tersebut. Dalam kesempatan ini, Kapolda mengajak Muhammad Afsal Mahfuz untuk mengecek langsung ruang rumah sakit Bayangkarah, mulai dari kimia farma apotik, ruang pelayanan kesehatan, dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Dalam kesempatan ini, anggota DPR RI Dapil Sulbar ini juga memberikan bantuan berupa obat-obatan sebanyak 30 dos kepada pihak rumah sakit Bayangkarah Sulbar. Terima kasih Dato' Rahim, kemudian juga mengapresiasi dan juga sangat bangga dengan ada di rumah sakit ini atas jasa Pak Kapolda, Pak Rikjain, Yorin Yusuf. Dan juga harapan saya besar ke depan, semoga ini semakin maju dan menjadi ikon simbol kesehatan terbaik yang ada di provinsi Sulbar, menjadi contoh dan teladan bagi rumah sakit lainnya. Anggota DPR RI Muhammad Afsal Mahfuz mengapresiasi Kapolda Sulbar dan jajarannya yang telah membangun dan merintis rumah sakit Bayangkarah di Sulawesi Barat. Di samping itu, Muhammad Afsal Mahfuz juga seperti diketahui, rumah sakit Bayangkarah resmi dioperasionalkan sejak 2 Mei 2018 lalu. Meski baru beroperasi, namun rumah sakit Polri tersebut telah melayani hampir 8.000 jiwa. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.